Diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Bapeda Kota Batu bersama dinas terkait kini masih mengkaji apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk meneruskan pembangunan perkantoran terpadu atau blok ofis. Selanjutnya dalam minggu-minggu ini juga Pemkot Batu akan menyerahkan proposal pengajuan dana bantuan tersebut baik kepada Gubernur Jawa Timur maupun ke Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam minggu-minggu ini di DPRD Provinsi kan dalam rangka pembangunan itu ya kita ada lobi-lobi maupun secara tertulis harus ada pemerintah provinsi. Itu dalam bentuk apa Pak? Jadi nanti misalnya pengajuan dana provinsi bisa membantu dalam hal apanya, termasuk pusat. Dengan campur tangan pemerintah provinsi dan pusat diharapkan pembangunan gedung blok ofis bisa cepat selesai supaya bisa menghemat dana ABBD. Sebab dengan tidak adanya blok ofis, Pemkot Batu harus membayar hampir 1 miliar rupiah untuk menyewa 9 kantor bagi SKBD pada tahun 2014. Menurut Wakil Wali Kota Batu, pembangunan blok ofis nantinya akan dilakukan secara multi-years. Mulai pada tahun 2014 dan ditargetkan selesai pada tahun 2016. Proses pembangunannya tidak lagi dilakukan secara parsial, namun secara bersamaan. Dimana pembangunan gedung blok A, B, C, dan D akan langsung dikerjakan secara bersamaan. Namun untuk mengawali pembangunan itu, nantinya Pemkot Batu akan melakukan redesign atau melakukan manajemen konstruksi ulang untuk mengetahui kekuatan struktur rangka bangunannya. Jadi kan bangunan kita ini kan sudah 2 tahun mangkrak ya, harus ada redesign ulang. Kira-kira nanti bangunannya sudah cukup pokok nggak yang ini, seumpama nanti itu tetap langsung kita bangun, kita kasih batu bata karena kerangka sudah ada. Ini harus ada namanya redesign ulang. Pasca mangkrak selama 2 tahun, Hasan Samsurya TV, Kota Batu.